assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan lupa ya like subscribe dan komennya salam sejuk salam set untuk kita kita semua ini kebetulan lagi dalam keadaan sejuk musim hujan biasa di sini saya lagi posisi ada di kolam masih kolam ikan hias sebenarnya ya ikan hias yang Hai kapan habis dipanen nih habis dipanen ini luar biasa ini luasnya luar biasa yang yang kita mau bahas di sini kita kan udah obrol-obrolan ya jadi si dapat si kolam ini pengairannya itu ternyata dia enggak langsung dari kali ke sini ini luar biasa alam langsung teman-teman kan ya bukan dari borboran bukan dari listrik jadi ini langsung dari alam nah tapi ini enggak secara langsung dari kali masuk ke kolam tapi ternyata ini ada penampungannya manfaatnya penampungan itu nomor satunya buat menstabilkan keduanya buat jaga-jaga dia namanya ada takutnya ada orang yang jahilah yang ngasih racun dan lain sebagainya kalau kita tampung dulu disitu maka itu akan eh apa sedikit terantisipasi teman-teman ya jadi Insya Allah aman-aman saking aman nah ini masalah apa masalah ini kolam yang habis dipanen ini ternyata biar subur lagi ini bisa dibiarkan jadi dikeringkan dulu teman-teman ya dikeringkan dulu selama satu minggu ini satu minggu dan kalau bisa itu pakai kapur pakai kapur nanti udah seminggu udah kering ya pakai kapur nanti direndam sekitar kira-kira 30 cm nah disitu kan bakal kapur campurnya jadi disitu bakal tibur pelanton-pelanton ini loh teman-temannya buat temen-temen ya jadi kalau misalkan seluas ini misalkan masih makannya ini jadi ini sehabisnya karena ini udah harus keliling teman-temen disitu aja nanti ikan-ikan pada nyemperin jadi bisa mempersihkan waktu sambil istirahat sambil ngopi dan lain sebagainya bisa sampai santai-santai yang temen-temen ya nah ini nah ini teman-teman ini tembok ini ya tembok ini itu buat pembuangan jadi buat pembuangan dari sini bisa langsung kesini temen-temen disini tempat pembuangan yang larinya terus jadi kalau ada ini kalau ada misalkan dua kolam seperti ini jadi yang dipanen dulu ini yang ini duluan nama dengan maksud dan tujuan Hai biar yang satunya ini nah yang sebelahnya ini Oh ini udah udah beres jadi sih kalau ini udah beres ya jadi yang satunya ini tinggal kebuangnya kesini ya ke sana terus kesana jadi yang ini yang ini dulu yang ini dulu ya temen-temen yang ini baru nanti nyusul yang satunya jadi ini kebuang kesana ya kebuang kesana terus itu jadi saking apa ya kalau dibilang gampang sih gampang-gampang susah ya teman-teman tapi buat teman-teman yang memang memang mau memperaktekan nggak usah gede-gede lah kolamnya ya kalau ini kan sudah taruhan bosnya nah teman-teman bisa dipraktekan ya di rumah yang punya lokasi coba dimanfaatkan ini kalau buat ikan hias itu lebih menguntungkan karena dihitungnya satuan ya ya mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengan cara sederhana ini mungkin bisa memanfaat dan terinspirasi jangan lupa like subscribe dan komennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.